Ya, terutama, Pembangunan Provinsi, Minas Kesehatan membutuhkan apresiasi penghargaan kepada GIDI wilayah dan juga rumah sakit intramedika, serta Kegiatan Perhimpunan Terdas Plastik, Kalimantan Barat yang telah mengadakan kegiatan operasi gratis dan melakukan bakti sosial dari Bakti Perlindungan Indonesia. Nah, kegiatan ini dilakukan pada anak-anak padita yang juga ada yang dewasa untuk melakukan operasi bibir sumih dan juga langit-langit, celah langit-langit. Nah, ini adalah cacerbawaan dari lahir yang mengganggu fungsi baik itu fungsi makan, minum, pemihan dan juga kata-kata juga bisa penelenggaran. Dan satu lagi yang jelas estetis, keindahan. Sehingga memang dampaknya dampaknya terkait dengan fungsi organ tubuh kita dan juga psikologis daripada penderita atau pasien itu kalau nanti sudah dewasa. Nah, oleh karena itu memang di Kalbari ini pada semua pihak siapa saja yang punya kepedulian terhadap masalah-masalah cacat-cahtawaan bibir atau celah langit-langit ini kita akan menyambut baik ya karena sekali lagi pasti akan punya dampak yang besar bagi tingkat atau derajat kesehatan masyarakat satu-satunya nah sekali lagi memang tiap tahun pasti akan ada lahir bayi-bayi dengan kondisi cacat-bawaan seperti ini sehingga memang harus terus selanjutnya seperti kita lakukan nah kira-kira 10 tahun yang lalu kita lakukan kegiatan-kegiatan pas bibir subbing pelangin-pelangin diri biasanya pada orang dewasa karena memang waktu itu jarang sekali kegiatan-kegiatan seperti ini tapi setelah dilakukan kegiatan-kegiatan waktu sosial dan banyak yang juga melakukan kegiatan-kegiatan ini sehingga sekarang yang dewasa sudah terturang dan sekarang tinggal yang anak-anak baik kebanyakan adalah bayi atau badi yang memang belum tangan tapi karena diutang nilai tidak sangat luas memang perlu informasi sehingga akses dari masyarakat itu untuk mendapatkan informasi bahwa anak-anak dengan cat bawah itu bisa kemudian disebutkan baik itu kaitan dengan cat fisiknya maupun dengan fungsi-fungsi organ tubuh dari anak-anak tersebut saya kira itu terima kasih oke satu lagi pak kalau untuk jumlah penderitanya sendiri kalau untuk di Kabupaten Pontianak atau untuk Kalimantan Barat itu kira-kira berapa pak terima kasih Terima kasih.